Pemirsa, mantan Karopaminal di Propampolri, Brigjen Hendra Kuniawan, menjalani sidang kode etik profesi di Mabes Polri. Sementara itu, seorang perempuan muda nyaris bunuh diri dengan melompat dari atas masjid di Kelurahan Sari Rejo, Kabupaten Mojokerto. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Akhir kata, saya Anita May. Dan saya Pram Sejaya Pemirsa, pamit urut diri, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Brigjen Hendra Kuniawan, hari ini menjalani sidang kode etik di gedung TNCC Mabes Polri. Sebelumnya, Hendra Kuniawan sudah tiga kali batal menghadiri sidang kode etik karena berbagai hal. Hendra disidang oleh Komisi Kode Etik Polri buntut pelanggaran etik karena menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sidang yang berlangsung selama kurang lebih sembilan jam ini memutuskan Hendra Kuniawan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dari kelima hakim yang komisi kode etik memutuskan tiga hal. Yang pertama, terbukti bahwa perbuatan yang bersangkutan adalah perbuatan tercelah. Yang kemudian, sanksi yang kedua adalah yang bersangkutan ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari. Dan itu sudah dilaksanakan. Yang ketiga, keputusan dari sidang komisi kode etik yang bersangkutan di PTDH dibentikan dengan tidak hormat dalam dinas kepolisnya. Hingga sampai saat ini, Hendra juga tengah menjalani proses hukum di pengadilan negeri Jakarta Selatan terkait obstruction of justice, kasus pembunuhan berencana yang menyeret mantan Kadif Pro Pramporri, Ferdi Sambo. Dalam rekaman video amati warga, seorang perempuan akan melompat dari atap masjid. Bahkan warga setempat sudah menyiapkan terpal jika sewaktu-waktu korban akan melompat. Beruntung saat akan melompat, datang seorang anggota polisi Babinkan Timmas, Kelurahan Sari Rejo, dan mencoba membuju korban. Setelah setengah jam, aksi korban pun dapat dicegah dan korban mau turun dari atap masjid. Yang bersangkutan dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak untuk meloncat. Ya Alhamdulillah yang bersangkutan sadar dan mau mengikuti kemauan kami, akhirnya yang bersangkutan bisa kami ajak turun. Kemudian setelah kami ajak bicara, ajak komunikasi, yang bersangkutan mengaku ya ada suatu tekanan batin dalam kehidupannya. Korban kini langsung dibawa ke Polsek Mojo Sari untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan keterangan yang didapat, korban adalah warga desa Selopuro, kecamatan Lassem, Kabupaten Rembang. Sudah sejak satu minggu berada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Korban selama ini tinggal bersama ayahnya, sementara ibunya sudah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika korban melakukan aksinya, karena ada masalah keluarga. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahudin, Ainus, pelaporkan. Kepuluhan pelajar kocarkacir saat petugas Sarpol PB menyambangi Taman Sultan Hasanuddin di kawasan Somba, Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, pada Senin Siang. Mereka berhamburan berusaha melarikan diri dari Razia karena takut diamankan petugas Satuan Polisi Pamung Raja. Diketahui Razia ini digelar menyusul video viral di media sosial maraknya pelajar yang kerap bolos dan mangkal sambil berpesta minuman keras saat jam pelajaran sekolah. Dua orang siswi SMA yang tidak sempat kabur berhasil diamankan petugas dan langsung dibawa ke kantor Satwa PP. Benar, kami temukan beberapa anak sekolah yang terjaring, tetapi ada juga beberapa yang sempat melarikan diri melalui jalan tikus, bahkan ada yang manjat ke tembok, dan ada juga yang melalui rawa-rawa. Rencananya petugas akan memanggil orang tua serta pihak sekolah kedua siswi ini untuk diberi himbawan dan pembinaan agar mereka tidak lagi bolos sekolah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainus, Maborkan. Terima kasih telah menonton!